Aku gak pernah ngerasa dicintai seseorang sampai sedalam dia. Contohnya apa yang membuat hati kamu bergetar? Dia bisa selalu memprioritaskan aku. Jadi walaupun yang kayak tadi dokter Raffi bilang, dia kerja-kerja-kerja. Tapi kalau malam capek mau ketemu aku, tetap disamperin akunya. Rumahku kan di Gading, jadi dari kantor jauh. Kamu tinggal apa Gading, Martin? Bukan. Terpong, di Terpong Gading. Oh, di Terpong Gading. Kegiatan di mana misal? Misalkan dia di kebun juruk atau dari rumah dia. Jauh loh. Dan macet. Kamu nyetir sendiri lagi? Enggak sih. Tapi tetap macet. Berarti yang lebih cinta itu ada drivernya. Dia lebih cinta itu apa? Siapa macet macet? Jadi itu yang membuat Brandon luluh dan merasa cintanya dia besar. Kalau kamu ada gak? Oh, gak ada ya? Enggak, sebenarnya aku tuh orangnya cerewet banget gitu. Dan Brandon tuh orangnya sangat sabar. Jadi kalau aku lagi moody, kan aku gemini ceritanya. Kamu gemini? Iya, jadi hari A marah-marah, hari B cinta-cinta banget. Sama kayak mantan-mantan aku ya. Gak, mantan-mantan. 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 Jadi ini emosional nih hari ini. Besok coba-coba ini banget. Bener, bener. Hari ini bisa kayak, aduh sayang kamu kok gimana sih orangnya gak pernah bales aku apa-apa. Besoknya udah sayang kamu gak apa-apa gak bales aku seharian aku oke kok. Iya. Sayang-sayang lagi briefing ya. Oke, oke. Tapi dia bisa meredam itu semuanya. Tapi udah siap, pernikahan udah siap? Tahun ini atau tahun depan? Pernikahan dia harus siap pokoknya. Aku gak mau, pokoknya dia harus siap. Aku bilang aku ada deadline. Kamu ada deadline. Oh, pakai deadline. Berapa lama lagi nih deadline? Tahun ini atau tahun depan? Tahun depan. Kamu berapa usia? 28 tahun ini. Oh, Pak. Berarti tahun depan apakah kamu siap? Oh, dibaca lagi. Gimana dok? Mereka ini sebenarnya siap tapi ada keraguan anak-anak. Mereka ini siap tapi suka. Aduh, ntar kalau ini begini ya. Dikit hanya keraguan sedikit. Bukan keraguan cinta tapi. Aduh, kalau gue nikah gimana ya. Begitu gak? Bener, bener. Ada rasa takut-takutnya menjadi ketua keluarga gitu loh. Ketua keluarga. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Dipikir Pak Arta itu keluarga apa? Ketua umum keluarga. Jadi, Brandon berpikir kalau jadi kepala keluarga bagaimana ya menjadi seorang suami? Jawabnya. Dia kan hidup, nanti anak-anak hidup bergantung pada kita kan. Apakah udah siap lahir batin atau belum? Kalau Dika bagaimana? Kalau aku sih menurut aku semua itu proses. Jadi kita gak pernah siap untuk menikah sebenarnya. Iya kan? Jadi kalau misalnya kita gak pernah siap ya gak akan pernah menikah. Makanya harus di-deadlinin. Jangan hidup. Harus ada-hidup. Kamu terbebani gak dengan deadlinenya si Dika ini? Gak terpacu. Hah? Terpacu, terpacu. Gak terpacu. Tadi lu ngomong gak terpacu. Kita ambil jawaban pertama yaitu gak terpacu. Gak koma terus jawabannya. Maksudnya gak apa-apa. Jeng-jeng salah. Maksudnya gak apa-apa tapi jadi terpacu. Gak terpacu. Bapak Ferry gimana? Bapak Ferry Salim. Oke juga. Oh iya? Iya. Sebenarnya aku baru tahu. Emang udah jadi pembicaraan antara bapak dan anak. Gimana Pak itu gitu? Udah dia bilang yang penting keputusan kamu gitu. Kalau kamu siap ya siap. Kalau kamu gak siap ya disiapkan juga gitu. Nanti keluarga support. Oh berarti udah direstuin ya? Udah dong. Enggak sih. Enggak sih seneng banget. Aku baru tahu ya? Iya aku baru tahu. Dari kemana aku nanyain gimana. Jadi aku direstuin gak? Terus iya iya nanti aja ngomongnya. Iya saya takutnya Ferry Salim kan. Takutnya ngomongnya sama Rudy Salim. Tepat saya. Beda. 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 Beda itu mah. Jam segini Pak Ferry udah bangun belum? Lagi ngapain biasanya? Biasanya lagi ngopi-ngopi kayaknya. Coba itu. Berapa sih? Video call. Video call? Iya video call. Diangkat gak ya? Diangkat. Kita tanya restu secara live ya? Berarti kamu yang bukannya kamu dulu. Bisa telepon gak? Pake triknya rapi dulu. Cari itu merah. Tembok putih. Mas pake baju dulu mas. Saya lagi renang. Itu dia. Nangkat. Halo mas Ferry. Om dong. Aku metemannya. Pagi. Pagi. Boleh liat wajahnya gak sih? Kenapa sih pengen liat wajahnya? Bangun tidur nih. Oh bangun tidur. Sudah suaranya aja. Ini lagi live nih. Lagi live di FJP. Terang 7. Iya. Katanya denger-dengar. Gak ada wajahnya. Denger-dengar katanya mau dapet mantu. Betul. Itu kan tergantung kesiapannya Brandon dan Dika. Terus oke kalau mereka siap. Apakah restu sudah diberikan dari sang daddy nih? Kalau saya sih selalu memberikan restu gitu. Pokoknya apa yang. Thank you all. Ya karena gini. Apa yang disukai sama Brandon. Dan bikin dia bahagia. Saya juga ikut bahagia dan saya ikut suka gitu. Lagipula kan Dika itu anak yang cantik. Pinter. Terus baik. Sweet gitu. Wah thank you loh om. Aku langsung terharap. Kalau misalnya nih. Misalnya diberikan kelancaran. Misal dalam waktu dekat mereka. Tahun depan. Ya misal. Tahun depan gitu. Sudah siap belum jadi kakek? Kakek. Sebetulnya saya punya mantu itu siap. Tapi yang gak siap itu jadi kakek. Ini emang geng menolak tua nih. Sama kayak gue. Tapi kan sebetulnya kan seorang ayah itu pasti jauh lebih mengerti anaknya itu seperti apa. Ada wejangan gak ke calon mantu. Ya. Untuk mendampingi anak tercinta. Coba. Mau ngomong apa? Saya kira begini. Yang namanya sebuah pernikahan itu adalah membentuk rumah tangga. Jadi rumah tangga ini tidak hanya terdiri dari mereka berdua gitu. Tapi rumah tangga itu punya keluarga besar gitu. Jadi. Saya selalu bilang sama Brandon. Bahwa kalau kamu menikah sama seseorang. Misalnya sama Dika. Kamu juga tidak hanya sayang sama Dika. Tapi kamu juga harus sayang sama bapak ibunya. Sama keluarga lainnya gitu. Begitu juga kebalikannya. Dika kalau sayang sama Brandon. Dia juga harus sayang sama saya. Sama istri saya. Dan juga sama keluarga yang lainnya. Jadi equals gitu. Oke. Secara spesifik. Ada nitipin Brandon. Kalau Brandon ini kamu jangan gitu ya. Kalau gitu ada gak? Kekurangan aku gitu. Nomor satu sebetulnya begini. Saya paling tidak mau kalau misalnya Brandon itu main-main gitu. Saya maunya Brandon itu kalau misalnya jatuh cinta. Dan menikah dan lain-lain dia itu harus serius gitu. Jadi kalau sudah memilih satu orang. Dia harus betul-betul mencintai orang itu. Itu aja sih saya selalu bilang begitu. Kamu kasihi dia jangan sakiti dia gitu. Setuju om. Jadi kalau dia menyakiti aku. Ada om yang bantu marahin Brandon. Istilahnya saling menjaga. Saling bercinta. Ya betul ya? Oke kalau gitu. Ditunggu undangannya. Ciece dapat mantu Ciece. Ciece dapat mantu Ciece. Thank you ya thank you sorry ganggu pagi-pagi. Tolong buat Raffi ya Pak. Terima kasih. Terima kasih om Ferry. Sampai ketemu. Ya. Kapan-kapan datang lagi sini ya. Ya tenang aja om Ferry. Saya udah kasih. Ya saya udah kasih tadi masukan yang bagus buat Brandon. Tenang aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadah. Tadah. Ya. Percayalah. Masukan saya pasti tidak akan berguna. Terima kasih. Habis ini ada konten kreator yang viral karena roasting paslon dengan lagu rapnya. Rapnya. Terima kasih. T apart yang biar ран relak aja. Berartinesday. Baik. 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 Terima kasih.